Intro Untuk selanjutnya yang menjadi khatib dan imam pada hari ini Al-Ustaz Bapak Ali Budaibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hadirin Sidang Jumat Masjid Jamin Nurussalam Yang dimuliakan Allah SWT Mengawali khutbah Jumat Dalam kesempatan yang mulia ini Mari kita hadurkan kuji dan syukur Kehadiran Allah SWT Alhamdulillah berkat rahmatnya, karunianya, anugerahnya Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang Untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita Masih diberikan kesehatan, kesempatan, peluang Untuk selalu memperbaiki pengabdian dan penghambahan kita kepadanya Mudah-mudahan hadirnya kita disini Di masjid yang kita cintai Dan kita makmurkan ini Untuk melaksanakan ibadah solat Jumat Sebagaimana sabda baginda Nabi Besar Muhammad SAW Man tawadza'a fa'ahsanal wudu'ah Barang siapa yang berwudu' Lalu ia membaguskan wudu'nya Menyempurnakan wudu'nya Suma'tal Jum'ah Lalu ia mendatangi ibadah solat Jum'at Lalu ia mendengarkan Apa yang disampaikan oleh khatib Wa ansata' dan diam Tidak melakukan hal yang sia-sia Maka kesalahannya Dosa-dosanya diampuni sampai Jum'at berikutnya ditambah dengan 3 hari setelahnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Tak henti-hentinya kita haturkan Keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Terutama Pada hari Jum'at ini Dimana secara khusus beliau menyampaikan Aksiru' alaiya salatan Maka kelak di akhirat Kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukan Dalam riwayat yang lain Beliau mengatakan Sesungguhnya orang yang paling utama Orang yang paling mulia Orang yang paling agung Orang yang paling dekat Kedudukannya denganku Di hari kiamat Dan yang paling berak mendapatkan syafaatku Kata Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang paling banyak Menyampaikan salawat kepada aku Tak lupa juga kita Sampaikan salawat kepada keluarga beliau Para sahabat dan seluruh umatnya Yang senantiasa berusaha mengikuti Ajaran-ajaran beliau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi Wadabi'ihim lahum biahsanin ila yaumid din Hadirin Sedang Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Baru-baru ini Masyarakat Dunia digemparkan Dengan satu wabah Satu virus Yang dikenal dengan virus Corona Covid-19 Virus ini Dikenal dalam bahasa Agama dengan Wabah atau ta'un Sebab daripada Munculnya virus ini Ribuan orang Meninggal dunia Puluhan ribu orang Yang dikarantina Beberapa negara Untuk sementara Mengisolasi diri Tidak menerima Tamu Tidak menerima Wisatawan Bahkan Arab Saudi Untuk sementara Tidak menerima Peserta umroh Berharap Agar tidak melebar Agar tidak Menyebar kemana-mana Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wabah Virus Atau ta'un ini Sudah terjadi Dan menimpa Para sahabat Pada masa Rasulullah Terjadi Wabah Atau virus Yang dikenal dengan Virus Kusta Sehingga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan La tudimun nadar ilal majidumin Janganlah kalian Terlalu Sering Melihat Orang yang Terkena virus Kusta Wabah Kusta Jangan terlalu Dekat Jangan terlalu Lama-lama Beliau mengatakan Demikian sebagai Upaya Lahir Upaya Zahir Fisik Agar Orang tersebut Tidak Terkena Dan tidak menyebar Kemana-mana Dalam riwayat yang lain Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Ida Sami'atum Bi ta'un Bi ardin Fala taduhuluha Jika kalian mendengar Satu Ta'un Satu Wabah Di satu daerah Di satu tempat Di satu negara Fala taduhuluha Janganlah kalian memasukinya Wa idha waqa'a bi ardin wa antun biha Fala takhruju minha Dan apabila wabah tersebut Virus tersebut Penyakit tersebut Ada di satu tempat Ada di satu daerah Di satu negara Dan engkau ada di dalamnya Fala takhruju minha Maka janganlah engkau keluar Dari tempat tersebut Ini juga sebagai upaya Dari Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Agar Wabah tersebut Virus tersebut Tidak menyebar Kemana-mana Pada masa Saidina Umar Ibnul Khattab Radiyallahu anhu Ketika beliau hendak Berkunjung ke kota Syam Di tengah perjalanan Beliau mendengar Bahwa di kota Syam Terjadi wabah Maka beliau Mengurungkan niatnya Untuk melanjutkan Perjalanan ke kota Syam Salah satu sahabat beliau Mengatakan Afiraran min qadarillah Apakah engkau ingin lari Dari takdir Allah Wahi Umar Kemudian Saidina Umar Ibnul Khattab Mengatakan Ya Kami tidak Lari dari takdir Allah Tetapi kami Lari dari takdir yang satu Kepada takdir yang lain Artinya Saidina Umar pun Memberikan pelajaran Kepada kita Agar berupaya Lahir Berupaya Zahir Dan beliau Tidak memasuki Kota Syam Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selain upaya Lahir Upaya Zahir Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pun Memberikan Semangat Upaya Batin Kepada para sahabat Agar sabar Agar Tawakkal Tidak putus asa Bahkan beliau Memberikan Stimulus Siapa saja Yang meninggal Dari kaum muslimin Disebabkan Karena wabah Maka dia Termasuk Syuhada Termasuk Syahid Atta'ul Syahadatun Likulli muslimin Kata Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau juga Menganjurkan Agar para sahabat Selalu membaca Doa Allahumma Inni A'udzubika Minal baras Ya Allah Aku berlindung Kepada engkau Dari penyakit Belang-belang Wal Junun Dari penyakit Gila Waljudam Dari penyakit Kusta Dan dari Keburukan penyakit-penyakit Ini doa Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar selalu dibaca Oleh umatnya Dalam riwayat yang lain Dan Insyaallah kita Sering mendengar Doa ini Ini hanya sekedar Mengingatkan Beliau Mengatakan Siapa yang membaca Siapa yang baca Bismillah Bismillah Lagi 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 Tiga Kali Maka Tidak akan Tertimpa Orang tersebut Tertimpa Dengan Musibah Balak Yang Wabah Virus Hattah Yusbih Sampai Pagi Pagi Hari Dan Siapa yang Membacanya Di Pagi Hari Tiga Kata Rasulullah Maka Ia Tidak akan Tertimpa Musibah Tidak akan Tertimpa Balak Virus Penyakit Hattah Yumsi Sampai Waktu Sore Mudah-mudahan Doa ini Bisa diamalkan Oleh kita Semua Dalam Riwayat Yang Lain Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Menganjurkan Apabila Kita Berkunjung Ke Satu Daerah Ke Satu Tempat Agar Selalu Membaca Doa Aku Berlindung Dengan Kalimat Kalimat Allah Yang Sempurna Dari Keburukan Yang Tercipta Kata Rasulullah Siapa Yang Baca Doa Ini Maka Dia Akan Selamat Berada Di Tempat Tersebut Dia Tidak Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Membahayakannya Sampai Ia pulang Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Sebagian Yang Bertanya Apakah Musibah Yang Terjadi Ini Sebagai Bentuk Azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Menjawab Wallahu A'lam Tetapi Tidak Semua Apabila Kita Melihat Al-Quran Dan Hadis Tidak Semua Musibah Ini Berkonotasi Negatif Ada Musibah Musibah Yang Justru Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkonotasi Positif Setidaknya Ada Enam Bila Kita Hendak Memahami Musibah Yang Pertama Musibah Diberikan Kepada Manusia Sebagai Bentuk Peningkatan Keimanan Ketika Seseorang Beriman Maka Ia Akan Diberikan Ujian Diberikan Musibah Maka Dalam Quran Disebutkan Apakah Manusia Mengira Setelah Mereka Mengatakan Kami Beriman Kemudian Ditinggalkan Tidak Pasti Akan Diuji Apakah Benar Mereka Beriman Atau Sekedar Ucapan Saja Jadi Musibah Diberikan Balak Diberikan Sebagai Bentuk Peningkatan Keimanan Yang Kedua Musibah Balak Penyakit Diberikan Sebagai Bentuk Peningkatan Derajat Sahabat Mulia Sa'ad Bin Abi Waqqas Bertanya Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Ayyun Nasi Asyad Dubala An Fid Dunia Siapa Orang Yang Paling Pedih Ujian Di Dunia Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Al Ambiya Asyad Dubala An Fid Dunia Al-Ambiya Orang Yang Paling Pedih Paling Besar Ujiannya Di Dunia Adalah Para Nabi Summal Awliya Kemudian Para Wali Dalam Riwayat Yang Lain Summas Salihun Orang Orang Soleh Summal Amsal Fal Amsal Kemudian Orang Orang Yang Derajat Keimanannya Di Bawah Mereka Jadi Musibah Diberikan Sebagai Bentuk Peningkatan Derajat Bila Ingin Naik Derajat Sebagaimana Orang Yang Sekolah Diberikan Ujian Ujian Yang Ketiga Musibah Diberikan Sebagai Penghapusan Dosa Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Tidak Seorang Mumin Tertusuk Satu Duri Fama Faukoha Atau Yang Lebih Dari Itu Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat Baginya Satu Derajat Dan Menghapus Darinya Satu Kesalahan Jadi Musibah Balak Diberikan Sebagai Bentuk Penghapusan Dosa Yang Keempat Sebagai Bentuk Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Hamba Hambanya Baginda Nabi Besar Mengatakan Ida Habballahu Abdan Ibtalahu Jika Allah Mencintai Seseorang Menyayangi Seseorang Menyukai Seseorang Ibtalahu Pasti Allah Akan Mengujinya Pasti Allah Akan Memberikan Musibah Kepadanya Sebagai Bentuk Kasih Sayang Sebagai Bentuk Mahabbah Terhadapnya Yang Kelima Musibah Balak Diberikan Sebagai Bentuk Peringatan Ketika Orang Sudah Tidak Lagi Mau Diajak Melakukan Kebaikan Selalu Maksiat Maksiat Dan Maksiat Maka Terkadang Orang Tersebut Diberikan Peringatan Kelumpuhan Tidak Bisa Bicara Rumahnya Terbakar Keluarganya Mati Semua Diberikan Peringatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terakhir Musibah Diberikan Sebagai Azab Tetapi Adab Disini Tidak Sebagai Badab Adab Adab Umat Terdahulu Yang Sampai Ke Akar Akarnya Umat Rasulullah Tidak Diazab Sampai Ke Akar Akarnya Tetapi Azabul Musibah Saja Itu Pun Kalau Di Dalamnya Tidak Ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Maka Dalam Quran Disebutkan Takutlah Kalian Terhadap Musibah Fitnah Yang Tidak Hanya Menimpa Orang Yang Zolim Saja Orang Soleh Pun Akan Tertimpa Manakala Mereka Tidak Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar Mudah Mudahan Khutbah Singkat Ini Memberikan Semangat Setimulus Kepada Kita Untuk Terus Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Melindungi Kita Dan Mudah Mudahan Akhir Hayat Kita Akhir Hayat Yang Baik Akhir Hayat Sedang Dalam Melakukan Kebaikan Dan Husnul Khatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Barak Allah Liwalakum Fil Quran Al-Azim Wanafa'ni Wa'iyyakum Bimafihi Minal Ayati Wa'adzikri Al-Hakim Wa taqabbala Minni Wa Minkum Tilawatah Innahu Wa Samihul Al-Azim Akulu Kawli Hadha Wa Astagfirullahal Al-Azim Liwalakum Warisairi Al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat Min Kulli Danbin Fastagfiruh Waya Fawzal Mustagfirin Waya Najat Al-Tayibin Alhamdulillah Alhamdulillah Hidid Tawli Wal Ala Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Al-Mustafa Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Al-Mustakmirin Al-Sharafa Ashadu An La Ilaha Illallahu Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasuluhu Amma Ba'adu Faya Ibadallahu Si Nafsi Wa Iyakum Bitaqwa Allah Faqar Fazal Muttakun Inna Allah Wa Malaykatahu Yusalluna Ala Nabi Ya Ayyuh Al-Ladhin Aamanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Fil Awalina Wal Akhirin Wa Barik Wasallim Radhi Allah Tabaraka Wa Ta'ala An Kuli Sadatina Ashabi Rasul Allah Ajma'in Amin Ya Rabbal Allahumma Allahumma Firli Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al Ahyai Minhum Wal Am Am At Wata Bainana Wab Bainahum Bil Khairat Rabbi Fir War Ham Anta Khair Rahimin Allahumma Dfa'an Al Ghala Wal Waba Wal Fahsha Wal Zina Wal Rib Wal Fawahisha Mata Haram Hawa Mabatan Min Baladina Hada Indonesia Khas Wa Min Guldan Muslimin Ammah Inna Ka'ala Kulli Shai'in Qadir Allahumma Inna Na'udhubika Min Al Baras Wal Junun Wal Judam Wasayyi Al Asqam Bir Rahmatika Ya Arham Ar Rahimin Na'udhu Bikalimati Allah Hitham Mati Min Sharr Ma Khala Allahumma Jal Ahla Hadih Al Karyat Min Al Muttakin Allahumma Jal Ahla Hadih Al Karyat Min As-Salihin Allahumma Jal Ahla Hadih Al Karyat Min Al Ladina Ya Budunaka Wa La Yusyrikuna Bika Shai'an Gerahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Rabbana Adina Fit Dunia Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kina Adab Al 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 Al